Coba dikira-kira, dikira-kira, dikira, dikira, unggah-unggah anak abis tidur. Banjir yang melanda puluhan rumah warga di Jalan Ikan Bawal, Keluruhan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung pada Senin Siang sudah surut. Sebagian warga masih berusaha mengeringkan pakaian dan perabotan rumah tangga lainnya yang basah akibat terendam banjir. Banjir itu terjadi pada minggu malam saat hujan lebat menguyur sebagian kota Bandar Lampung. Banjir disebabkan oleh adanya drainase yang tersumbat sampah dan meluap ke permukiman. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai setengah meter atau hampir sepinggang orang dewasa. Banjir cepat surut setelah warga berkotong royong menyingkirkan sampah di drainase. Ada berapa rumah yang terendam, Pak? Kita ratusan. Ratusan. Dengan ini kita hasilnya kecil, tidak bisa menampung air yang hujan yang paling lebat. Oh, jadi sebabnya dari drainase itu ya? Iya. Tidak mampu menahan permukah air? Untuk ngurasnya dari jam setengah sepuluh sampai jam satu semalam. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya kan jam sembilan. Jam sembilan lewat itu kan hujan gede, campur angin, air mulai masuk jam setengah sepuluh. Malam? Malam. Harusnya kayak semalam lagi. Harusnya istirahat, nguras, nguras lagi. Setiap banjir pasti? Pasti. Pasti nguras. Setiap hujan pasti banjir ya, Pak? Pasti banjir. Menurut warga, banjir terakhir tidak disangka akan terjadi. Pasalnya sudah lama hujan tidak mengguyur wilayah mereka. Namun selama tidak ada hujan, tumpukan sampah rupanya menumpuk di drainase dan tidak dibersihkan. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Satgas COVID-19 Pringsewu Senin siang membubarkan pesta hajatan salah satu warga di Kecamatan Sukuharjo. Pesta hajatan ini dibubarkan karena dilarang dilaksanakan selama masa PPKM. Seluruh tamu undangan diminta segera pulang ke rumahnya tanpa ada proses makan di tempat. Tim Satgas meminta kepada panitia agar menyiapkan nasi kotak untuk tamu undangan yang sudah terlanjur hadir. Selain itu, untuk acara musik hiburan organ tunggal juga diminta diakhiri. Selama pelaksanaan PPKM, warga dilarang menggelar pesta hajatan karena akan menjadi tempat kerumunan warga. Sebagian besar pesta hajatan juga menjadi kelas terbaru penularan COVID-19. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang Barat memborong seluruh makanan yang dijual pedagang kaki lima yang melanggar pembatasan jam operasional pada pelaksanaan PPKM minggu malam. Polisi kemudian memberikan imbauan kepada pedagang agar tutup dan tidak melanggar lagi PPKM. Kompensasi ini diberikan sebagai upaya penindakan pelanggar PPKM secara persuasif. Selain menutup usaha pada gang kaki lima, polisi juga membubarkan para pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Selain terlibat dalam kerumunan, sebagian mereka juga tidak menggunakan basket. Selama PPKM, polisi Tulang Bawang Barat hampir setiap malam menggelar operasi justisi. Dengan perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat, polisi mengimbau agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan karena penularan COVID-19 masih mencemaskan. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kegiatan sosial baik dilakukan oleh salah satu toko alat kesehatan yang terletak di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung. Kelangkaan oksigen medis di Lampung ternyata membuat hati pengelola toko tergerak untuk membantu. Di toko ini menyediakan pengisian ulang oksigen, namun bayarnya sukarela. Seperti terpantau pada Senin Siang, sejumlah warga telah antri akan mengisi ulang oksigen medis. Mereka melakukan isi ulang oksigen untuk kebutuhan anggota keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Melalui bayar sukarela saat isi ulang oksigen ini, diakui warga sangat membantu. Sebab untuk pengisian oksigen tabung kecil, di tempat lainnya warga biasanya dikenakan tarif 50 ribu rupiah per tabung. Kami dapat informasi dari beberapa tempat penelitian, cuma banyaknya kosong. Di sini kan ditawarkan isi ulang bayar sukarela, gimana itu mas? Ya ini saya baru tahu nih, bener-bener. Kebetulan yang punya efekmen kosong, jadi saya diberikan, saya coba ikut ulang lagi. Pemiliki toko tidak membatasi warga yang akan melakukan ini. Bukan isi ulang oksigen dengan sistem bayar sukarela. Pemilik toko juga tidak meminta persyaratan khusus bagi konsumennya. Warga hanya diminta membawa tabung sendiri dari rumahnya, karena di toko ini tidak menyediakan tabung oksigen. Kita coba membantu sesamalah yang membutuhkan dengan membayar oksigen sukarela. Insya Allah selagi ketersediaannya masih ada, ya bisa kita isi. Kalau memang belum ada, ya nanti kita coba usahakan ada terus lah sampai dengan COVID ini selesai. Toko alat kesehatan yang mendonasikan isi ulang oksigen ini buka setiap hari. Selama stok oksigen di toko masih ada, maka permintaan isi ulang akan dilayani. Bantuan isi ulang oksigen bagi warga akan dilakukan selama pandemi COVID-19. Rabi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.